Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini 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 Jangan lupa subscribe channel ini Jangan lupa like, share, dan 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 subscribe channel ini Satu negara gitu, bahkan antar negara Juga Itu Dari transport planning ini Biasanya pemerintah punya kebijakan Lalu diturunkan menjadi Visi, misi, lalu strategi Jadi kata-kata yang Bunga-bunga itu Nah Kalau kita lihat Biasanya kita kan Fargo Mowing City atau urban Di sini, dia kan Terpengaruh atau berada di dalam konteks Aspek-aspek ini Jadi ada orang Demografinya, kemudian sejarahnya Budaya, lingkungan Sosial, ekonomi Ekonomi, economic development Geografinya Juga sangat berpengaruh Kemudian posisi kota itu Secara regional Atau daerah itu secara regional Dan services Nah transportasi itu adanya di sini Services Di sini termasuk Utility kota Misalnya Kainase, air Supply listrik Dan sebagainya Termasuk juga jalan Dan transportasi Umum Kemudian Turun Atau skopnya mengecil Ke transport planning Jadi kalau misalnya di dalam suatu kota Akan ada Sebuah master plan Transport master plan Untuk kota tersebut Nah ini biasanya melibatkan Moda-moda transportasi Apa saja yang ada Dan Atau Moda-moda transportasi Apa saja yang Mau disediakan Untuk penduduk kota tersebut Kalau ini Hanya contoh saja Kira-kira moda transportasi Ada penerbangan Ada transportasi air Private transport Jadi mobil pribadi juga Bisa juga bus Company bus Misalnya Kemudian for hire For hire di sini Termasuk ojek Taksi Dan sebagainya Lalu bus Bus Public bus Kemudian rail Rail Misalnya metro Light transit Trend Dan sebagainya Dan people moving Dan non-motorized Yaitu cycling And walking Nah biasanya Di antara moda-moda ini Akan ada Hub-hub Yang ditentukan lokasinya Atau terbentuk dengan sendirinya Tapi Di define Di setujui Hub-hub tersebut Ada hub-hub besar Biasanya yang dekat dengan Penerbangan Lalu rail Bus Dan kemudian ada city center Biasanya Sentral itu memiliki Hub yang lebih besar Dan ada hub-hub kecil juga Yang biasanya Paling dekat dengan Non-motorized Misalnya Orang yang berjalan itu Harus ada Hubnya juga Dan Moda transportasi Yang ditawarkan oleh Sebuah kota itu Akan membentuk Karakter Kotanya Misalnya Kalau di sini Yang ditawarkan adalah Angkot Maka orang akan Inget Bandung itu Ingetnya Angkot Kira-kira gitu Kalau misalnya Ada suatu kota Yang Sudah memiliki Transportasi lain Atau Menawarkan transportasi Yang lebih canggih Misalnya Let's say Dubai Sudah punya Metro Dubai Metro Maka orang Kalau Ke Dubai Ingetnya Dubai Metro Atau kalau ke Singapura Ingetnya yang arti Singapura Jadi Jadi Transportasi itu Mempengaruhi Image kota Mempengaruhi Identitas kota Dan yang namanya Transportasi itu Harus Door to door Jadi bukan Station to station Dari station Misalnya Oke Kita Cari contoh Lokal ya Misalnya di sini Saya mendarat Di Bandara Husei Lalu saya Mau pulang Ke rumah saya Di Cikutra Ini dua hari yang lalu Pengalamannya Dari Husein Ke Cikutra Itu Makan waktu Tiga jam Karena kebetulan Sore Dekat maghrib Dan hujan Jadi macet Jadi Yang terlihat Di situ Door to door Itu tidak terpenuhi Jadi hanya Airport door Saja Tapi To my home Door Tidak Tidak terpenuhi Gitu Karena Saya hanya terbang Satu jam Dari Surabaya Tapi saya menghabiskan Tiga jam Dari airport Ke rumah Nah yang seperti itu Bukan tidak dipikirkan Tapi seringkali Menjadi Implikasi Dari perencanaan Kota keseluruhan Yang harus Dipecahkan Gitu Bagaimana Door to door Journey ini Terpenuhi Lalu contoh lain Misalnya Kita Naik kereta Turun di Stasiun Kepon Kaum Bandung Lalu Naik angkot Dari stasiun Itu Ke Jalan Ganesa Turun di Ganesa Harus berjalan Kaki Kesini Apakah itu Sudah Termasuk Pemenuhan Kebutuhan Door to door Yang layak Atau Masih harus Diwadahi Kira-kira Gitu ya Ini hanya Untuk menjadi Pemikiran Nah Kalau misalnya Tadi Di skala City Kita turun Lagi Skop yang Lebih kecil Yang biasanya Disini Arsitek Mulai memiliki Peran yang Lebih besar Ya Yaitu Merencanakan Mendesain Dan terlipat Dalam Engineering Dari Transportation Network Itu sendiri Misalnya Ada Metro Ada LRT Bus Maritime Dan jalan Termasuk juga jalan Contohnya ya Misalnya Metro Itu Dia akan terbagi Misalnya Metro Line 1 Line 2 Line 3 Lalu LRT Atau train Line 1 2 3 Nah kita Biasanya Bisa mulai Terlibat Di perencanaan Ini Baik di Master Planning Site Planning Kemudian Identitas Dari Line Tersebut Gitu Dan Bisa mulai Menghitung Fasilitas Yang dibutuhkan Ukuran Bangunannya Dan sebagainya Dan juga Interchange Dimana Moda-moda Ini akan Bersinggungan Lalu Turun Lagi Jadi Dari Single Network Network Itu sendiri Jaringan Misalnya Jaringan Bus Lalu ada Bus station Turun Turun Lagi ke Planning Design Engineering Operation Dan Maintenance Dari Fasilitas Yang Membentuk Line Tadi Misalnya Disini Contohnya Gambar-gambar Ini Adalah dari Metro Dubai Metro Dubai Metro Disini Kita Terlibat Even disini Di penampilan Dari BIM ini Walaupun ini Pekerjaannya Civil and Structures Tapi Advice Advice Dan Rekomendasi Dari Seorang Arsitek Untuk Estetik Kolomnya Kepala Kolom Kemudian Termasuk Kalau disini Coding Coding Warna Misalnya Metro Line 1 Merah Line 2 Hijau Itu Akan Membutuhkan Advice Dari Arsitek Lalu Desain Bangunannya Itu Sendiri Kemudian Maintenance Kalau disini Contoh Contoh Ini Peta Lokasi Misalnya Di Dalam Keretanya Itu Sendiri Karena Arsitek Itu Dipercaya Memiliki Visi Estetik Atau Pengetahuan Estetik Yang Cukup Tinggi Jadi Walaupun Misalnya Ada Konsultan Konsultan Spesialis Yang Memprovide Desain Desain Ini Tapi Arsitek Akan Selalu Dimintai Jadi Seolah-olah Menjadi Integrator Dari Keseluruhan Penampilan Dari Sistem Tersebut Dan Fasilitasnya Jadi Kalau kita Lihat disini Stop Saya Menyebut Stop Itu Berarti Fasilitas Kecil Kayak Bus Angkot Stop Mungkin Disini Itu Yang Ada Di Pingkir Jalan Kemudian Station Station Biasanya Kita Sebut Front Of House Back Of House Apa Itu Front Of House Yang Berhubungan Dengan Penumpang Yang Dilihat Oleh Public Back Of House Itu Technical Room Misalnya Dan Operational Room Ruang-ruang Staff Dan Service Kemudian Juga Entrance Entrance Ini Tempat Orang Masuk Karena Biasanya Kalau Ini Di Jalan Besar Atau Di Area Besar Contohnya Di Tamrin Jakarta Misalnya Stasiun Atau Stopnya Si Trans Jakarta Itu kan Di Tengah Jalan Berarti Entrancenya Bukan Disitu Entrancenya Ada Di Pingkir Jalan Itu Yang Disebut Entrance Remote Entrance Kemudian Igres Ini Untuk Orang Justru Keluar Dari Stasiun Itu Kemudian Airport Airport Sendiri Yang Sering Kita Lihat Yang Berhubungan Dengan Penumpang Adalah Airport Terminalnya Jadi Dimana Pesawat Parkir Penumpang Turun Lalu Kita Check in Check out Tapi Sebenarnya Fasilitas Yang Menunjang Airport Tersebut Itu Bisa Mungkin 70 Macem Termasuk Bagus Facility Termasuk Juga Nursery Untuk Tanaman Juga Kadang-kadang Menjadi Bagian Dari Sebuah Kompleks Airport Lalu Emergency Response Police Dan Dan Sebagainya Dan Juga Fueling Oh Banyak Sekali Airport Facilities Ini Kemudian Operation Facilities Ini Fasilitas Yang Kita Harus Plan Design And Engineer Juga Untuk Mendukung Operasional Sebuah Sistem Transport Itu Contohnya Control Center Yang Juga Tidak 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 Kelihatan Oleh Penumpang Tapi Ada Benda Ini Gitu Ya Somewhere Di Sebuah Kota Control Center Kemudian Headquarter Jadi Tidak Hanya Bangunan Transport Dan Penumpang Mengetah Mengetahui Mengetahui Parameter Design Untuk Office Termasuk Office Untuk Staff Lalu Maintenance Facilities Untuk Kendaraan Kendaraan Kereta Bus Dan Sebagainya Termasuk Pesawat Hangar Dan Depo Jadi Banyak Sekali Hal Yang Bisa Kita Explore Kalau Misalnya Kita Berkecimpung Di Transportasi Ini Contohnya Ini Ini adalah Sebuah Depo Accessibility Dari Fasilitas Fasilitas Tersebut Kemudian Facility Planning And Sizing Ini juga Penting Karena Kita harus Tahu Seberapa Besar Atau Bagaimana Mewadahi Volume Yang Disebutkan Atau Dibutuhkan Misalnya Di Suatu Fasilitas Transport Misalnya Kita Mendesain Bus Station Ada Suatu Bus Station Yang Disebut Misalnya Sepuluh Bus Dalam Satu Jam Sepuluh Bus Antar Kota Dalam Satu Jam Lalu Sepuluh Bus Dalam Kota Dalam Satu Jam Nah Itu Kira-kira Kita Harus Tahu Sebesar Apa Sebenarnya Yang Disebut Bus Station Dengan Sepuluh Bus Antarkota Perjam Itu Dan Sepuluh Bus Dalam Kota Misalnya Nah Itu Membutuhkan Masukkan Dari Asetik Asetik Yang Harus Memutuskan Sizing Kemudian Facility Planning Termasuk Konfigurasi Dimana Diletakkan Konfors Dimana Platformnya Dimana Bus-bus Itu Harus Stop Dan Harus Istirahat Itu Semua Konfigurasi Itu Membutuhkan Masukan Dari Asetik Walaupun Mungkin Ada Spesialis Walaupun Ada Spesialis Dari Operatornya Kemudian Signation Way Funding Sangat Penting Karena Transportasi Ini Sekali Lagi About People Movement Jadi Orang Itu Harus Bergerak Tidak Boleh Stagnan Ini Juga Saya Jelas Minggu Lalu Kalau Misalnya Orang Turun Dari Airport Contohnya Hussein Turun Dari Pesawan Lalu Dia Harus Bergerumbul Dekat Jalur Bagasi Dan Kemudian Bergerumbul Lagi Di depan Pintu Airport Menunggu Jemputan Masing-masing Atau Menunggu Taksi Dan Sebagain It's not People Movement Itu People Stuck Sebenarnya Di dalam Airport Itu Jadi Itu Tidak Menuhi Prinsip-prinsip Transportasi Di Transportasi Itu Prinsip Utamanya Adalah Orang Harus Mengalir Jadi Harus Flow-nya Itu Harus Terjaga Karena Yang Datang Itu Terus Datang Jadi Tidak Bisa Kita Menyimpan Orang Di Dalam Bangunan Terminal Kita Justru Harus Dikeluarkan Secepatnya Karena Beban Beban Bangunan Itu Nanti Akan Terlalu Ini Beban Kapasitas Maksudnya Bukan Beban Load Beban Struktur Beban Kapasitas Penumpang Itu Nanti Tidak Akan Terwadahi Lagi Karena Itu Flow Sangat Penting Kemudian Dalam Skala Urban Ini Juga Kita Bisa Terlipat Di Urban Planning Kalau Mungkin Sudah Banyak Familiar Dengan Istilah Transport Oriented Development Dimana Stasiun Atau Transport Hub Terintegrasi Dengan Fungsi Fungsi Lain Atau Maaf Ya Terintegrasi Dengan Land Use Lainnya Jadi Tidak Hanya Semata Mata Transport Karena Transport Itu Membawa Orang Nah Dia Itu Orang Yang Dibawa Itu Menjadi Potensi Bisnis Bagi Pelaku Pelaku Bisnis Karena Itulah Istilahnya Footfall Jadi Orang Datang Gak Perlu Dia Yang Datang Tapi Orang Udah Ada Disitu Jadi TOD Ini Sangat Populer Walaupun Tidak Selalu Berhasil Tapi Selalu Ditinjau Oleh Para Pemilik Proyek Kemudian Urban Design Ini Yang Paling Familiar Buat Kita Dan Urban Integration Urban Integration Ini Bagaimana Meletakkan Menempatkan Dan Mengharmonisasi Fasilitas Yang Kita Buat Di Dalam Konteks Urban Misalnya Membangun Kita Akan Membangun Yang Sekarang Proyek Monorail Di Jakarta Itu 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 kan Berarti Nanti Di Tengah Kota Kita Memasukkan Sebuah Struktur Baedak Guideway Beam Yang Mengambang Di Konteks Kota Yang Sudah Jadi Bagaimana Kita Dalam Memasukkannya Itu Dalam Insertion Itu Menjaga Harmoni Antara Konteks Yang Sudah Sudah Ada Itu Kemudian Sustainability Ini Sudah Familiar Dengan Hal Ini Yang Mencakup Tidak Hanya Lingkungan Tapi Budaya Sosial Dan Ekonomi Nah Dari Fokus Yang Sangat Dekat Dengan Arhitektur Di Sini Kita Juga Bisa Merambah Dengan Pengalaman Dan Dengan Pelatihan Misalnya Dengan Pengalaman Terlibat Dalam Proyek Akan Bisa Memasuki Juga Sebenarnya Bidang-bidang Lain Contohnya Safety And Security Fire And Life Safety Terutama Karena Ini Keselamatan Dari Kebakaran Kemudian Evakuasi Itu Akan Membutuhkan Arsitek Juga Untuk Memperting Advise Atau Untuk Mempertimbangkan Selain Ukuran Jalur Evakuasi Juga Kemana Evakuasi Itu Arahnya Misalnya Itu Pertimbangan Yang Sangat Penting Buat Arsitek Sehingga Kita Bisa Berperan Disini Lalu Dengan Pengalaman Terlibat Di Proyek Misalnya Akan Bisa Juga Berkecimpung Di Project Management Dari Proyek Itu Karena Arsitek Biasanya Berkomunikasi Dengan Berbagai Disiplin Tama Sisi Structure Mechanical Dan Sistem Provider Misalnya Dianggap Punya View Untuk Bidang-bidang Tersebut Sehingga Untuk Dijadikan Sebagai Project Manager Itu Sangat Sangat Potensial Karena Dia Punya Background Dan Pengetahuan Dari Hasil Interaksi Dia Dengan Disiplin Tersebut Lalu Di Operation Dan Maintenance Terutama Di Facility Maintenance Nah Yang Berikutnya Ini Karena Seperti Yang saya Jelaskan Dari Transportasi Itu Skopnya Sangat Luas Jadi Saya Pilih Satu Topik Saja Untuk Hari Ini Yang Paling Dekat Dengan Arsitektur Yang Lain Mungkin Nanti Akan Terlalu Lama Kita Jelaskan Saya Pilih Stop Dan Station Yang Paling Sering Dipilih Juga Misalnya Untuk Tugas Akhir Tugas Studio Bagaimana Apa Saja Aspek Yang Kita Pikirkan Dalam Mendesain Stop Dan Station Ini Hanya Salah Satu Dari Fasilitas Seperti Yang Saya Sebut Tadi Fungsi Utamanya Si Stop Dan Station Itu Kan Untuk Sirkulasi Kemudian Operation Jadi Sistem Transport Itu Harus Berfungsi Beroperasi Dengan Baik Di Tempat Itu Harus Diwadahi Kemudian Stasiun Juga Menjadi Sebuah Landmark Yang Bisa Menjadi Point of Reference Misalnya Kalau Di Singapura Sudah Sudah Pusing Misalnya Kita Sebut Boogie Station Atau Orchard Station Itu Biasanya Menjadi Meeting Point Jadi Bukan Hanya Landmark Secara Visual Tapi Juga Sebagai Point Of Reference Fisikal Maupun Tidak Kemudian Commercial Function Seperti Yang Jelaskan Di TOD Tadi Stasiun Itu Juga Punya Fungsi Komersial Di Integratif Lalu Kalau Kita Lihat Di Konteks Lebih Besarnya Yang Tadi Disebutkan Itu Kan Disini Yang Harus Dia Wadahi Core Function Dia Disini Namun Karena Dia Diletakkan Di Sebuah Kota Dan Menjadi Bagian Dari Jaringan Yang Lebih Besar Station Itu Kan Tidak Bagi Ada Sebuah Station Dia Itu Kan Hanya Sebuah Titik Dari Sebuah Jaringan Sebuah Line Misalnya Atau Sebuah Network Yang Lebih Besar Sehingga Dia Harus Mentir Semua Termasuk Juga Konteksnya Pabrik Ruang Ruang Kota Kemudian Yang Di Dalam Kotanya Bisnis Dan TOD Dan Sustainability Nah Ini Kalau Misalnya Dilihat Yang Di Atas Ini Operation Intermodal Passenger Environment Semuanya Teknikal Itu Meriver Ke Yang Station Sebagai Station Itself Gitu Ya Ini Kita Harus Pikirkan Platform Ukuran Platformnya Berapa Panjang Lebar Semua Teknikal Roomnya AC Dan Sebagainya Kemudian Pedestrian Dan Moda-moda Transportasi Yang Harus Diwadahi Kemudian Safety Security Dan Sebagainya Arsitektur Sustainability Energy Consumption Misalnya Itu Masih Berada Di Sini Namun Begitu Dia Dibawa Ke Konteks Yang Lebih Besar Kita Harus Juga Membicarakan Ini Karena Stasiun Keluar Di jalan Belum Tentu Ada Space Untuk Berhenti Taksi Misalnya Harus Di sisi Jalan Yang Lain Berarti Harus Ada Underpass Atau Overpass Kemudian Harus Ada Koneksi Yang Lain Ke Kota Lalu Public Raum Tadi Ruang Kota Kemudian Bisnis Tadi Dan Danti Odia Sendiri Sehingga Dia Menjadi Skop Yang Sebenarnya Sangat Besar Bukan Hanya Bangunan Teknik Bangunan Nah Stasiun Juga Seperti Yang disebut Tadi Menjadi Sebuah Identitas Dan Harus Memiliki Identitas Kalau Misalnya Stasiun Itu Semuanya Sama Ada Satu Line Metro Punya Stasiun 12 Misalnya 12 Stasiun Semuanya Sama Bisa Bisa Juga Cuman Itu Tidak Membantu Orang Untuk Mengidentifikasi Dirinya Ke Lokasi Jadi Sebaiknya Dibedakan Bisa Dengan Nomor Yang paling Gampang Pakai Nomor Atau Dengan Warna Misalnya Atau Kalau Misalnya Pemilik Proyek Punya Budget Yang Lebih Dengan Desain Dengan Tema Desain Tapi Itu Sebaiknya Dibedakan Untuk Memudahkan Dan Ini Parameter Yang Tadi Kemudian Dia Itu Dari Sini Sebenarnya Dia Membentuk Urban Identity Tapi Sebaliknya Urban Identity Itu Menjadi Pertimbangan Architect Dalam Menentukan Station Identity Tadi Nah Identity Ini Disini Sangat Menarik Buat Arsitek Sebenarnya Karena Berurusan Dengan Penampilan Estetis Ini Yang Saya Tadi Mau Tanya Kota Apa Kira-kira Ada Yang Tahu Yellow New York Suaranya Kerasa Ini Paris Ini Kalau Misalnya Ada Orang Selfie Selfie Background Ini Tanpa Menyebut Paris Seharusnya Kita Tahu Ini Paris Kalau Yang Belum Mungkin Harus Lebih Banyak Lihat Foto Ini Sangat Ikonik Ya Kalau Ini Dia Itu Menjadi Identitas Kotanya Nanti Kalau Misalnya Ada Suatu Kota Yang Tiba-tiba Pake Logo Begini Terus Nulis Satu Yang Lain Disitu Itu Lucu Karena Itu Sudah Punya Landan Walaupun Tidak Dipaten Tapi Itu Punya Landan Dengan Berbagai Poster Berbagai Desainnya Tapi Ada Benang Merahnya Ada DNA Disitu Nah Itu Kesempatan Bagi Arsitek Untuk bermain-main Ada Yang Tau Singapura MRT Itu Yang Tadi London Underground Paris Paris Petro Ini UK Crossrail Yang Terakhir Menjual Contohnya Ini 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 Malah Dijual Dalam Betuk Pin Untuk Badge Dan Sebagainya Itu Menjadi Merk Kotanya Itu Sangat Penting Oke Kembali Ke Mobility Hub Tadi Station Sebagai Hub Dari Berbagai Moda-moda Yang Lain Dari Berbagai Moda Dan Biasanya Yang Namanya Station Tidak Tidak Mungkin Berdiri Sendiri Hanya Stasiun Bus Stasiun Bus Saja Seorang Keluar Berjalan Kaki Misalnya Tidak Mungkin Harus Ada Koneksi Ke Taksi Minimal Taksi Kalau disini Atau Angkor Atau Bus Dan Jalur Pedestrian Lalu Station As Meeting Point Or Meeting Place Karena Stasiun Itu Menjadi Point Of Reference Jadi Biasanya Dijadikan Tempat Meeting Sekalian Misalnya Dan Itu Kesempatan Untuk Bisnis Mengembangkan Bisnisnya Di sekitar Station Dan Buat Bisnis Apa sih Yang Dicari Orang Dicari Developer Misalnya Dicari Sektor Bisnis Selain Footfall Selain Orang Yang Banyak Juga Bisnis Hours Panjang Karena Stasiun Terutama Misalnya Metro Atau Stasiun Bus Saja Stasiun Kereta Api Dari Jam 4 Pagi Sudah Buka Tutupnya Jam Berapa Jam 12 Malam Atau Jam 1 Malam Mana Ada Daerah Perkantoran Atau Mall Yang Bisnis Hours Sepanjang Itu Selalu Ada Orang Nah Itu Yang Dicari Oleh Sektor Bisnis Itu Jadi Kalau Tidak Diwadahi Sayang Sekali Karena Sebenarnya Ada Sinergi Balang Balik Untuk Penumpang Juga Itu Membantu Semuanya Dekat Ketercapaian Untuk Bisnis Juga Sangat Membantu Dalam Medesain Fasilitas Stop Dan Station Aspek Apa Saja Yang Harus Kita Pertimbangkan Ini Aspeknya Banyak Tapi Saya Coba Groupkan Saya Coba Kelompokkan Dengan Warna Warna Ini Disini Adalah Basic Function Yang Berhubungan Dengan Penumpang Disini Basic Function Yang Berhubungan Dengan Operation Yang Disini Berhubungan Dengan Konteks Dan Urbannya Yang Disini Dengan Ekonomik Atau Finansial Karena Sekali lagi Karena Ini Banyak Sekali Hari Ini Enggak Mungkin Kita Bahas Semua Satu Persatu Secara Detil Jadi Bahasan Berikutnya Akan Mentip Beratkan Disini Karena Kalau Menurut Saya It's All About Movement Seperti Yang Dijelaskan Tadi Jadi Kapasitas Space Seperti Apa Ukurannya Kemudian Convenient Route Convenient Route Orang Yang Turun Dari Suatu Moda Transport Misalnya Turun Dari Kereta Tanpa Diberi Penanda Ini Saya Jelaskan Juga Minggu Lalu Tanpa Diberi Penanda Atau Diumumkan Pergilah Ke Kanan Atau Dikasih Panah Ke Kanan Mereka Itu Secara Intuitif Harus Sudah Tahu Kemana Dia Pergi How To Do That By Design Dengan Layout Misalnya Dengan Menempatkan Eskalator Atau Tangga Dimana Sehingga Dan Itu Harus Terlihat Benda Benda Itu Harus Terlihat Yang Disebunyikan Supaya Orang Tahu Atau Dengan Membuat Bukaan Bukaan Sehingga Orang Bisa Lihat Misalnya Dia Turun Dari Konkurs Dia Bisa Lihat Ada Platform Di sana Platform A Platform B Misalnya Itu Akan Sangat Membantu Daripada Orang Melihat Panah Panah Atau Sinus Yang Bertumpu Tumpu Kemudian Accessible Untuk Untuk Semua Untuk Yang Tidak Bisa Berjalan Tidak Bisa Melihat Atau Yang Bawa Barang Dan Bawa Stroller Dan Sebagainya Ini Tadi Way Finding Intuitive Layout And Information Comfort Dan Attractiveness Dan Seterusnya Satu Lagi Yang Penting Juga Untuk Transportasi Terutama Yang Berkaitan Dengan Rail Misalnya Atau Penerbangan Itu Disini Safety Dan Secure By Design Jadi Kita Mencegah Kriminalitas Dengan Desainnya Ini Pasti Sudah Banyak Dijelaskan Di Kuliah Kuliah Nah Ini Tadi People Movement Fasilitas Transport Lagi-lagi Saya ulang Fasilitas Transport Terutama Passenger Facility Itu Akan Berhubungan Dengan Ini People Movement Kemudian Konfigurasi Stasiunnya Konfigurasi Bangunannya Itu Dimana Platformnya Dimana Konkursnya Di Atasnya Di Bawahnya Dimana Infraxnya Dan Sizing Ukurannya Berapa Luas Lantai Yang harus Kita Sediakan Untuk 5000 Kepadatan Seperti Apa Yang kita Injinkan Apakah Sepadat Ini Misalnya Atau Sepadat Ini Yang tidak Terlalu Atau Misalnya Ini Keretanya Yang padat Mungkin Jadi Harus Didorong Atau Ini Mungkin Ada Exident Ini Saya Capture Dari Internet Jadi Tidak Refer Ke Lokasi Terlalu Kepada Ini Kelihatan Lebih Longgar Dibanding Dengan Ini Nah Apa 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 yang Menentukan Itu Semua Itu Luas Lantai Yang Kita Sediakan Bagaimana Kita Mengantisipasi Dan Mengakomodasi Patronik Tadi Jumlah Orang Dan Ini Mungkin Sudah Dipelajari Juga Inilah Kata Kuncinya Level Of Service Setinggi Apa Atau Serendah Apa Kita Akan Menyediakan Service Kepada Pengguna Jadi Kalau Misalnya Itu Lokasinya Di India Seperti Yang Ini Tadi Di Kalkuta Itu Sepertinya Di Bukan By Exident Tapi Memang By Desain Begitu Jadi Budgetnya Seperti Itu Tingkat Ekonomi Yang Affordable Untuk Passenger Dan Untuk Pemilik Fasilitas Juga Seperti Itu Sehingga Disediakan Luas Luas Lantai Seperti Itu Kira Kira Lalu Misalnya Lebih Longgar Lagi Lebih Longgar Semakin Mewah Semakin Mewah Untuk Di Timur Tengah Saya Tahu Biasanya Si Sudah Sudah Maksimal Atau Di Dalam Emergensi Situation Nah Ini Juga Dipengaruhi Selain Dari Faktor Affordability Tadi Ekonominya Juga Ada Culture Di Situ Karena Misalnya Kalau Orang Arab Itu Dia Tidak Suka Senggol Senggolan Dia akan Jaga jarak Kalau Misalnya Itu Tidak Kita Wadahi Maka Minat Untuk Menggunakan Fasilitas Itu Akan Turun Sementara Misalnya Public Transport Saja Mereka Tidak Kena Kenal Sebelumnya Itu Suatu Yang Baru Kalau Misalnya Langsung Diperkenalkan Yang Seperti Ini Itu Sudah Pasti Tidak Ada Yang Mau Maka Jadi Harus Di Level Yang Tinggi Sehingga Stasiunnya Itu Besar Besar Karena Luas Lantai Mempengaruhi Volume Udara Yang Harus Didinginkan Sehingga Mempengaruhi Ukuran Ruangan Pendingin Dan Sebagainya Jadi Akhirnya Stasiunnya Besar Besar Padahal Mungkin Bisa Compact Kalau Bermain Di Level Service Ini Dan Perlu Diingat Juga Untuk Orang Berjalan Untuk Orang Yang Diam Menunggu Itu Beda Perhitungan Luas Lantainya Ini Seringkali Kelupaan Kalau Berjalan Itu Harus Lebih Leluasa Karena Orang Bergerak Jadi Harus Diberi Space Yang Lebih Besar Contohnya Kalau Biasanya Ini Level C Sudah Tergolong Kategori Sedang C Dandi Itu Harus Kita Bayangkan Kira-kira Satu Orang Itu Satu Setengah Satu Komah Satu Setengah Meter Persegi Kita Radius 60 Centi Disini Bisa Kelihatannya Lebih Ini Kira-kira Bayangan Seperti Jarang Antara Orang Nah Kalau Disini Mungkin Expected Kalau Dalam Keadaan Menunggu Di Platform Contohnya Kalau Ada Yang Sering Ke Singapura Menggunakan MRT Di Jam Sibuk Itu Lebih Dari Ini Kayaknya 8 Orang Per Square Meter Juga Bisa Di Dalam Kereta Dan Itu Disebut Crush Load Jadi Ada Saat-saat Di mana Crush Load Itu Harus Kita Wadahi Kalau Enggak Nanti Terjadi Keterlambatan Delay Yang Terlalu Lama Untuk Penumpang Menunggu Sehingga Diantisipasi Dengan Crush Load Bisa Sampai 8 Orang Atau Kalau Misalnya Untuk Kriteria Di Timur Tengah 6 Orang Per Meter Tersegi Nah Kalau KRL Dulu Ada yang Sampai Enggak Jejak Lantai Katanya Sampai Ngambang Dijepit Orang Itu ya Mungkin 10 Per Square Meter Siapa Siapa Yang Tahu Ini Arsitek Harus Tahu Ini Contohnya Sirkulasi Sebuah Station Underground Station Let's say Metro Station Misalnya Ini Kereta Kereta Yang 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 Ini Platformnya Jadi Kereta Datang Orang Turun Naik Kereta Disini Juga Begitu Jadi Ada Dua Jalur Satu Platform Kanan Kiri Lalu Orang Turun Atau Naik Menggunakan Eskalator Ini Eskalator Ke Concourse Istilah-istilah Ini udah Familiar Sudah Mempelajari Bangunan Transport Platform Itu Menaiki Atau Turun Dari Kendaraan Kemudian Concourse Concourse Ini Apa ya Orang Berkeliaran Disini Persiapan Misalnya Ticketing Disini Kemudian Aktivitas Lain Juga Biasanya Disini Orang Berkumpul Sebelum Ke Platform Nah Dari Sini Dia Naik Saya Melawan Orang Panah Biru Dari Sini Dia Naik Kemudian Keluar Keluar Ke Jalan Karena Ini Stasiun Underground Dia Akan Keluar Ke Street Level Nah Kemana Dia Pergi Lalu Apa yang Terjadi Di Jalan Ini Selain Dia Menjadi Hub Seperti Yang Tadi Saya Sebutkan Akan Ada Transfer Ke Moda Transport Lainnya Ke Bus Taksi Jalan Kaki Parkir Sepeda Misalnya Parkir Mobil Sebagainya Apalagi Yang Terjadi Adalah Benda Benda Ini Karena Dia Adalah Underground Station Maka Akan Perlu Ventilasi Perlu Akses Perlu Leaf head Dan sebagainya Yang akan Muncul Di permukaan Dan Kalau Tidak Kita Harmonisasi Dengan Yang Saya Sebut Tadi Urban Insertion How to Insert These Things Di Konteks Yang Sudah Ada Yang Jangan Sampai Merusak Kalau Tidak Kita Pikirkan Dan Rhythm Dan Tidak Fungsinya Padahal Sebenarnya Mungkin Bisa Dijual Advertisement Dan Sebagainya Nah Ini Yang Tadi Saya Sebut Dengan Visual Connection Jadi Orang Yang Berada Di Atas Dia Sudah Tahu Dia Bisa Melihat Kira-kira Di bawah Ada Apa Dan Arahnya Kemana Ini Dari Stasiun Yang Sama Plannya Sketch Ini Adalah Concord Yang Tadi Turun Ke Bawah Ini Platform Di Bawahnya Dimana Orang Akan Naik Turun Kereta Nah Ini Adalah Concord Concord Itu Fungsinya Apa Sebenarnya Concord Fungsinya Adalah Untuk Menampung Sementara Dan Gates Di mana Orang Membayar Untuk Membedakan Yang Membayar Dengan Tidak Membayar Misalnya Tapi Apa Kita Mau Orang Berlama Lama Disini Tidak Jadi Kalau Misalnya Concord Dibikin Besar-besar Sebaiknya Jangan Karena Akan Memancing Orang Untuk Tinggal Lebih Lama Sebaiknya Segera Dialirkan Kalaupun Misalnya Ada Fungsi-fungsi Komersial Yang Akan Dikaitkan Dengan Station Tersebut Itu Sebaiknya Tidak Di Concord Yang Di Concord Mungkin Terbatas Untuk Retail-retail Kecil Seperti Circle K Atau ATM Tapi Kalau Untuk Restoran Lalu Ada Komersial Yang Lain Itu Sebaiknya Disalurkan Dulu Dari Concord Supaya Sekali Lagi Tidak Membebani Kapasitas Stasiun Itu Dan Kita Tidak Perlu Stasiun Besar-besar Nah Ini Kalau Dari Sketsa Tadi Kalau Sudah Jadi Terimbingnya Masingnya Seperti Ini Platform Tadi Yang Kuning-kuning Ini Semua Adalah Service Yang Biasanya Service Building Service Building Service Bisa Cooling Dan Electrical Room Itu Bisa Memakan 30 Sampai 35 Persen Dari Luas Bangunan Nah Kemudian Yang Yang Merah Ini Ada Sirkulasi Emergensi Nanti Akan Kelihatan Saya Keliharkan Lihat Posisi Eskalator Kemudian Street Level Apa yang Terjadi Di Street Level Ini Kalau Saya Boleh Kasih Pendapat Untuk Sirkulasinya Ini Bagus Karena Orang Keluar Itu Naik Eskalator Arah Eskalator Itu Alirannya Jelas Dia Sangat Intuitif Naik Dari Eskalator Tidak Ada Jalan Lain Pergilah Ke sana Yang Di depan Dia Kelihatan Kalau Dia Ke Kanan Atau Ke Kiri Tinggal Dinamain Keluar Di Kebun Kawu Keluar Di Kebun Jati Misalnya Antara Ini Dan Ini Misalnya Tapi Dia Bisa Intuitif Dan Tidak Ada Sirkulasi Balik Karena Yang Paling Tidak Balik Itu Misalnya Dari Sini Tapi Lorong Ini Lengan Ini Adanya Di Sini Sehingga Orang Harus U-turn Harus Berbalik Ara Nah Itu Harus Dihindari Karena U-turn U-turn Itu Seperti Halnya Mobil Dimana Menurut Kalian Dengan Luas Stasiun Seperti Itu Jumlah Penumpangnya Segitu Ini Normal Operation Jadi Kalau Peak Hours Mungkin Dua Kalinya Atau Tiga Kalinya Terasa Sangat Lengang Terasa Sangat Lengang Sirkulasi Tetapi Lengang Tapi Terjadi Penumpukan Disini Dari Layout Yang Tadi Kita Lihat Sudah Sangat Jelas Dan Sebagainya Tapi Ternyata Masih Terjadi Penumpukan D-gate Nah Itu Akan Menjadi Masukan Untuk Sistem Provider Atau Operator Untuk Misalnya Kita Tambah Gate Karena Secara Sirkulasi Lancar Tapi Start Di-gate Nah Ini Biasanya Menggunakan Software Yang Disebut Pedestrian Simulation Software Banyak Yang Paling Top Itu Legend Ada Juga Visim Viswap Kemudian Exodus Dan sebagainya Ada Berbagai Software Yang bisa Jadi kita Masukkan Parameternya Berapa Kereta Perjam Berapa Orang Berapa Luasnya Dan 3D Dari Desainnya Lalu 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 Mereka Mereka Akan Mensimulasi Terjadi Stagnan Dimana Nanti Saya Ulang Video Ini Untuk Menjelaskan Yang Lain Ini Suasanya Di Platform Jadi Orang Turun Ke Platform Dan Berdiri Menunggu Kereta Terlalu Lengang Kalau Kita Lihat Jadi Buat Apa Stasiun Sebesar Gini Penumpangnya Segini Nah Stasiun Ini Juga Memiliki Koneksi Ke Ada Sebuah Stasiun Lain Yaitu Trem Station Yang Ini Metro Kita Lihat Suasana Orang Bergerak Di dalam Stasiun Itu Tidak Ada Terjadi Penumpukan Kepadatan Kecuali Di Gate Keluar Gate Masuk Malah Lebih Ini Ditunjukkan Kalau Misalnya Train Yang Tiba Maka Ada Sejumlah Orang Yang Turun Dan Ini Software Software Yang Bagus Seperti Legend Misalnya Dia Sudah Mempertimbangkan Parameter Culture Jadi Kalau Misalnya Culture Westerners Mungkin Lebih Bisa Mentolerir Kedekatan Apalagi Misalnya Kalau Orang Singapura Dekat-dekatan Senggo-senggolong Tidak masalah Misalnya Itu Sudah Dipertimbangkan Oleh Software Ini Sekali Lagi Untuk Menunjukkan Ini Koneksi Ke Trend Jadi Kalau Dilihat Akan Ada Aliran Orang Dari Trem Juga Ke Sini Dan Ini Di Street Level Entrance Entrance Yang Tadi Bagaimana Orang Masuk Dari Sini Dari Sini Gitu Ya Entrance Mana Yang Akan Punya Supply Lebih Banyak Orang Dan Juga Termasuk Pertimbangkan Tabiat Orang Yang Tidak Menggunakan Tangga Selama Masih Ada Eskalator Orang Memilih Eskalator Nah Itu Fakta Yang Harus Kita Pertimbang Gak Bisa Kita Harapkan Orang Menggunakan Tangga Harus Diakomodasi Nah Ini Kepadakan Tadi Termasuk Juga Ini Sirkulasi Ini Karena Ada Lift Shift Di Tengah Orang Yang Dari Eskalator Itu Tidak Bisa Langsung Ke Gate Jadi Harus Memutari Lift Ini Nah Itu Menjadi Potensi Kemacetan Di situ Kita Teruskan Nah Ini Stasiun yang sama Dalam Kondisi Emergensi Kalau Dalam Kondisi Emergensi Itu Yang Harus Kita Rumuskan Terlebih Dahulu Adalah Worst Case Scenario Jadi Scenario Terburuknya Apa Scenario Terburuk Kalau Untuk Sebuah Stasiun Kereta Metro Misalnya Subway Adalah Semua Platform Di Semua Platform Ada Kereta Tiba Berarti Penumpang Turun Dan Kereta-kereta Tersebut Penuh Jadi Satu kereta Mungkin bisa Sampai 800 Orang Atau 1000 Orang Semuanya Penuh Tiba Dalam Waktu Bersamaan Dan Ada Excedent Jadi Ada Misalnya Ada Kebakaran Atau Sesuatu Yang Mengharuskan Orang Harus Evakuasi Ke atas Nah Setelah Itu Dirumuskan Worst Case Scenario Dirumuskan Dan Disetujui Maka Dilakukan Check Check Layout Check Ukuran Koridor Escape Misalnya Dan Check Berapa Lama Orang Bisa Keluar Sampai Ke Titik Aman Yang Kalau Kita Merujuk Ke Peraturan Internasional Untuk Underground Station Itu 6 Menit Harus Sudah Clear Semuanya Jadi Gunanya Simulasi Ini Tadi Software Simulasi Ini Juga Akan Men Simulasikan Itu Bisa Tidak Pakai Software Bisa Bisa Dihitung Yang Tidak Bisa Itu Kalau Misalnya Kita Mempertimbangkan Attitude Tadi Dan Culture Karena Hitungan Biasanya Agak Susah Mempertimbangkan Itu Bagaimana Orang Sebenarnya Berjalan Dan Sebagainya Kalau Misalnya Sudah Pernah Ke Arab Itu Cowoknya Juga Pake Gaun Bukan Cewek Yang Pake Gaun Jadi Kalau Misalnya Evacuation Itu Harus Dipertimbangan Dipertimbangan Juga Misalnya Naik Turun Tangga Dengan Baju Begitu Cepat Misalnya Kalau Tidak Bisa Cepat Berarti Kapasitasnya Harus Kita Tambah Karena Dalam 6 Menit Semua Harus Keluar Dari Situ Oke Sekarang Kita Masuk Ke Tanya Jawab Silahkan Yang Mau Mengajukan Pertanyaan Atau Mau Kasih Tambahan Terima kasih Buat Mbak Atau Ibu Akhoria Yang Menarik Dan Informatif Presentasinya Kenapa Saya bilang Informatif Karena Kita Lihat Sendiri Mungkin Yang Dijelaskan Sebagian Besar Sistem Transversasi Yang Belum Ada Di Indonesia Kalau Membayangkan MRT Stasiun MRT LRT Atau Underground Tadi Kalau Kita Lihat Indonesia Saya Lihat Sistem Transversasi Belum Terlalu Memadai Karena Sedang Dibangun Mungkin Jadi Bayangan Kira-kira Seperti Apa Stasiun Stasiun Yang Akan Ada Di Indonesia Sedang Dibangun Mungkin Minimal Di Jakarta Dan Mendatang Mungkin Di Bandung Juga Bakal Ada Sistem Transportasi Yang Berhubungan Di Bandung Bakal Ada Seperti Kata Gantung Ataupun LRD Itu Isu Yang Ada Di Bandung Dan Belum Tahu Pasti Ada Tidak Mungkin Disini Sebagian Besar Ada Mahasiswa Tingkat 3 Tingkat 2 Tingkat 2 Juga Ada Lumi Ada Yang Mau Ngasih Pertanyaan Atau Mungkin Sharing Ya Silahkan Terima kasih Tadi Dibahaskan Tentang 6 menit Maksimum Itu kan Kalau ada Insiden Nah Tanya saya Sekarang kan Trend baru Teroris Apakah Sudah Sudah Dipertimbang Apa Ada Hitungan Baru Untuk Itu Makasih Terima kasih Pertanyaan Mas Mas Gunar Ya Terima kasih Pertanyaan Ya Kalau Tadi Sudah Disebutkan Safety Ada Safety Ada Security Safety Ini kan Keselamatan Yang Umumnya Itu Perhubungan Exiden Lalu Fire Rescue Keselamatan Kebakaran Kalau Misalnya POM Atau Teroris Itu hubungannya Di security Tadi Pertamanya Memang Pencegahannya Yang harus Sangat ketat Kalau Misalnya Sudah terjadi Dia Akan Menjadi Bagian Dari Parameter Keselamatan Tapi Pencegahannya Harus Di security Kalau Teroris Tapi Begitu Ada BOM Misalnya Maka Faktor Yang Enam Menit Dan Sebagainya Itu Tadi Berlaku Karena Dia Sudah Menjadi Bagian Dari Senario Evakuasi Perhitungan Auto Evakuasinya Sama Ya Untuk Yang lain Ada Pertanyaan Lagi Mengenai Sistem Translulasi Selamat Siang Bu Saya Zaki Masih Seseorang Arsitektur Tingkat 3 Tertarik Sama Yang TOD Yang Transit Orientation Development Itu Itu Menurut Jadi Sesuatu Yang Dipertimbangkan Dengan Sangat Baik Oleh Pemerintah Tapi Kalau Di Indonesia Terutama Di Kota Kota Di Jawa Mungkin Atau Di Luar Jawa Juga Yang Kita Transit Orientation Itu Based On Angkot Yang Itu Bukan Milik Yang Sangat Tidak Terjamah Oleh Pemerintah Karena Private Sektor Jadi Si Yang Punya Angkot Itu Yang Mencari Uang Kalau Misalnya Buat Pengembangannya Kira-kira Gimana Ya Soalnya Kalau Misalnya Kita Disuruh Minta Bikin Stasiun Underground Sendiri Kayak kemungkinan besar Yang punya Angkot Segala Macem Juga 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 Terima kasih Buat Zaki Atas Pertanyaannya Jadi Ini Masuk ke Bandung Di Bandung Itu Ciri khasnya Angkot Jadi Identitas Bandung Angkot Kalau New York Yellow Cat Maka Bandung Angkot Ijo Angkot Itu Kalau Menurut Saya Sesuai Dengan Karakter Kotanya Bandung Jadi Tidak Harus Dihilangkan Karena Jalan Disini Kecil Lalu Berkontur Mungkin Kotanya Gili Berliku Liku Juga Kalau Dilihat Misalnya Dibandingkan Kalau Misalnya Kita Punya Trem Trem Itu Kan Dia Rail Guided Juga Tapi Dia Melata Di Jalan Dia Sejajar Dengan Mobil Dan Kendaraan Lainnya Cuman Dia Punya Jalur Sendiri Itu Yang kita Nama Trem Kereta Tapi Di Jalan Dibandingkan Kalau Misalnya Kita Ganti Bandingkan Kalau Kita Ganti Trem Dengan Kita Ganti Angkot Dengan Trem Itu Memerlukan Right Of Jalan Yang Besar Menambah Minimal Untuk Tracknya Minimal Menambah 9 meter Atau 9,5 meter Untuk Stopnya Nanti Harus Menambah Lagi Perbesaran Perbesaran Sekitar 16 meter Lebar Jalan Jadi Agak Susah Kalau Di Bandung Bukan Karena Tanah Nggak Ada Mungkin Juga Karena Berkontur Jadi Begitu Mau Dilebarkan Pinggir Sini Tebing Misalnya Atau Jurang Jadi Susah Jadi Angkot Itu Sampai Tahap Tentu Memang Yang Paling Cocok Cuma Bagaimana Caranya Supaya Tidak Mengakibatkan Macetan Dan Supaya Juga Dia Termanfaatkan Itu Efektif Dan Efisien Jadi Kalau Misalnya Di tempat Lain Ada Rapid Transit Must Rapid Transit Atau Misalnya Ada Bus Rapid Transit Transit Akarta Itu kan Cita-citanya Bus Rapid Transit Yang disebut Rapid Transit Apa Timingnya Jelas Jadi Misalnya Dia sudah Bisa Bilang Headway 3 menit Misalnya Jadi Dia jelas Berapa Bus Yang tiba Berapa Penumpang Yang di Berapa Station Di Stop Mana Itu Sudah Jelas Jadi Pergerakannya Itu Cepat Sehingga Disebut Rapid Transit Bisa Angkot Kita Jadikan Angkot Rapid Transit Agak Susah Kelihatannya Karena Budaya Ngetem Misalnya Tapi Kalau Mau Di Urai Permasalahannya Saya rasa Bisa Disini Kan Ada Jurusan Transportasi Juga Di TBI Ada Sipil Kalau Penelitian Saya rasa Sudah Banyak Yang melakukan Penelitian Bagaimana Angkot Itu Dibikin Efisien Apakah Misalnya Supir Angkot Dikasih Timing Mungkin Sudah Ada Saya Tidak Punya Fakta Dan Angka Tetapi Kalau Dia Dibikin Efisien Dengan Jadwal Yang Jelas Dan Supir Angkot Tidak Tergantung Sama Jumlah Penumpang Misalnya Jadi Ada Kosong Atau Penuh Dia Harus Tetap Jalan Tapi Konsekuensinya Kosong Atau Penuh Dia Harus Tetap Dapat Uang Nah Kalau Ada Sistem Insentif Yang Bisa Mengatasi Itu Misalnya Dari Pengelola Atau Bos Juragan Angkot Dengan Kerjasama Pemerintah Mengatasi Itu Saya Rasa Bisa Bisa Ditiming Nah Kalau Dia Sudah Bisa Ditiming Mestinya Lebih Teratur Dan Dia Bisa Tetap Anggap Ece-ce Sebagai People Mover Jadi Kalau Bos Itu Kan Besar Nanti Kecilnya Itu Bisa Sampai Sekecil Dua Orang Perkendaraan Pun Bisa Kalau Misalnya People Mover Dua Orang Satu Kapsul Dan Itu Sudah Ada Di Abu Dhabi Sudah Operasi Di Mazda Jadi Anggap Angkot Itu Ada Di Tengah Tengah Jadi Dia Selama Transportasi Publik Diklaim Aja Bandung Kreatif Ceritanya Kita Kembangkan Kreativitas Kita Sehingga Angkot Itu Bisa Efisien Kalau Efisien Kita Perlakukan Sebagai Sistem Public Transport Yang Reliable Sehingga Hub Hub Yang Angkot Pun Bisa Punya Nilai Jual Kira Kira Gitu Mas Ya mungkin Ada Pertanyaan Lain Terkait Transportasi Pagi Perkenangan Saya Tidak Arsitek Sebenarnya Bagus Tadi Presentasinya Menjelaskan Tentang Bagaimana Cara Membangun Raksa Disi Arsitek Terus Saya Mau Tanya Jika Boleh Berandai Andai Kita Arsitek Ini Punya Ide Tentang Ingin Membangun Suatu Moda Transportasi Di Sebuah Kota Misalkan Moda Transportasi Baru Seperti Itu Nah Posisinya Di Kota Itu Mungkin Belum Ada Peraturannya Misal Bondola Dan sebagainya Jika kita Sudah Mempertimbangkan Itu Misalkan Kita Buat Di Tugas Akhir Dan sebagainya Cara Apa Yang Mungkin Direalisasikan Mungkin Masuk Pemerintah Atau Pertanyaan Satu Pernah Yang Kedua Saya Mau Tanya Menurut Pribadi Ibu Mengenai Bagaimana Isu Tentang Bondola Di Pandu Terima Kasih Bagaimana Bagaimana Memperkenalkan Sebuah Sistem Transportasi Baru Di Sebuah Kota Tidak Harus Dari Pemerintah Tetapi Gitu Ya Ada Hal-hal Yang Harus Dijaga Gitu Kalau Saya Saya kan Di pemerintahan Itu Pemerintah Kan Punya Kebijakan Kebijakan Itu Ada Urutan Prioritasnya Apa Yang Paling Atas Ini Saya Jelaskan Sebelum Minggu Lalu Apa Yang Paling Atas Kalau Yang Paling Atas Adalah Connectivity Misalnya Lalu Di bawahnya Adalah Economic Development Lalu Di bawahnya Lagi Adalah Wellbeing Of The People Lalu Di bawahnya Lagi Education Itu Dirumuskan Biasanya Di awal Periode Pemerintahan Atau Repelitanya Misalnya Periode Perencanaan Pembangunan Yang Bisa 5 Tahun 10 Tahun 20 Tahun 30 Tahun Itu Harus Dipegang Teguh Oleh Pemerintah Selama Program Pembangunannya Sehingga Prioritas Proyek Prioritas Dari Inisiatif Inisiatif Yang muncul Itu Tetap Ada Koridornya Jadi Kalau Misalnya Ada Cable Car Tadi Bisa Saja Dari Swasta Mengajukan Ke Pemerintah Ini Sebuah Sistem Baru Yang Akan Mengurai Kemacetan Misalnya Mengurangi Kebutuhan Akan Angkot Atau Lainnya Nah Si Pemerintah Harus Merujuk Kembali Ke Prioritas Kebijakannya Tadi Kira-kira Itu Sesuai Tidak Dengan Dengan Urutan Kebijakan Tadi Kalau Memang Di Paling Atas Adalah Connectivity Sementara Yang Diajukan Memenuhi Apa Menyambungkan Titik A Dan titik B Yang selama ini Belum Terkonek Itu Seharusnya Pemerintah Menerima Senang Sekali Ini Masuk Prioritas Dia Si Fender Yang Menawarkan Prioritas Kebijakan Pemerintah Itu Ada Di Mana Bagaimana Dari Mana Kemana Dari Titik Titik Mana Tidak Tidak Mana Mungkin Ceritakan Dulu Kalau Yang saya Tahu Tentang Itu Ada Beberapa Titik Satu Titik Dari Belakang Belaknya Wang Menghubungkan Ke Daerah Sangkuryan Terus Mengambung Lagi Ke Daerah Utara Agak Kelembang Tempat Dimana Ada Juga Ada Lain Lain Yang Lain Yang Paling Sering Dipahas Itu Yang Dari Jadi Itu Kabel Car Kabel Car Dari Gelap Nyawang Ke Cihapelas Ke Sampuryang Lalu Ke Sabu Kalau Dilihat Sampuryang Sabuga Atau Gelap Nyawang Itu Bukan Hub Sebuah Hub Transportasi Atau Iya Belum Ada Jadi Apakah Mau Direncanakan Jadi Karena Saya Tidak Punya Fakta Dan Angkanya Apapun Itu Yang Akan Diperkenalkan Sebaiknya Memenuhi Kriteria Atau Requirements Yang Tadi Bahwa Dia Menghubungkan Dari Hub Ke Hub 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 Berarti Sudah Ada Moda Lain Disitu Jadi Bukan Hanya Orang Datang Kesitu Naik Angkot Rame Rame Hanya Untuk Naik Cable Car Kalau Itu Berarti Bukan Public Transport Untuk Pergerakan Orang Di Kota Tidak Akan Menyumbang Apa Apa Itu Berarti Hanya Turis Atraksi Turism Tapi Kalau Misalnya Dia Misalnya Dari Stasiun Kebong Kawung Langsung Kelembang Gak tau Gimana Caranya Nah Itu Ya Dari Hub Ke Hub Langsung Turun Di Stasiun Angkot Lembang Misalnya Itu Hub Ke Hub Nah Itu Akan Lebih Bermanfaat Karena Dia Mengurangi Beban Lalu Lintas Yang Ada Di Bawahnya Tapi Kalau Misalnya Hanya Meng-create Titik Baru Dan Dimannya Disitu Misalnya Gelap nyawang Selama Ini Tidak Ada Kemacetan Di Gelap nyawang Gitu Ya Atau Kemacetan Atau Titik Hub Di Dekatnya Misalnya 350 Meter Dari Gelap nyawang Itu Ada Hub Tidak Kalau tidak Ada Berarti Itu Hanya Memperkenalkan Suatu Atraksi Yang Malah Mengundang Traffic Kesitu Karena Orang Yang Datang Dan Parkir Dan Naik Cable Car Disitu Jadi Saya Tidak Tau Tidak Punya Fakta Dan Angkanya Terima Kasih Saya Menanggapi Oh ya Pernahakan Nama Saya Bunar Saya Alumi Dari ACT GTB Setahun Di Bawah Ibu Kemalian Saya Tadi Menanggapi Yang Mengenai Angkot Dan Polik Transport Tadi Saya Tidak Punya Belakang Pendidikan Transportasi Cuma Senggih Pengamat Tentang Transportasi Masalah Di Kota Menurut Pendapat Saya Tidak Bisa Diserah Kepada Swasta Kenapa Karena Swasta Pasti Akan Mencari Profit Jadi Transportasi Masalah Itu Harus Dikelola Oleh Pemerintah Karena Kemungkinan Besar Mass Transport Itu Proyek Rudy Terbukti Contohnya Amerika New York City Amerika Sangat Kapitalis Semua Diprivatisasi Tapi Untuk Pemerintah Transport Tetap Dikelola Oleh Kota Jadi Seperti MRT New York Bus Dikelola Oleh MTA Metropolitan Pemerintah Transport Autority Balik-balik Ke Bandung Tadi Seperti Masalah Angkot Itu Angkot Itu Bukan Di Bawah Pemerintah Kota Jadi Menurut Saya Itu Harus Proyek Investasi Sistem Transportasi Seharusnya Milik Pemerintah Itu Betul Setuju Karena Dengan Pemerintah Memiliki Sistem Transport Infrastruktur Tidak hanya Transport Infrastruktur Sebaiknya Dimiliki Pemerintah Infrastruktur Itu Kewajiban Pemerintah Untuk Menyediakan Ke Warga Ke Penduduknya Seperti Yang Pak Gunar Katakan Tadi Selalu Itu Itu Bukan Untung Rugi Investasi Tapi Untung Rugi Dalam Bentuk Cost Cost Untungnya Dalam Bentuk Benefit Yang Didapatkan Di Sektor Lain Jadi Tidak Dari Transportasi Ke Transportasi Jadi Tidak Misalnya Mengoperasikan Bus Lalu Uang Tiket Bus Dipakai Untuk Merawat Bus Dan Beli Bus Taruh Bukan Begitu Tapi Dengan Adanya Bus Maka Orang Bisa Pergi Bekerja Ke Suatu Lokasi Lokasi Berkembang Terjadi Ekonomi Di situ Dan pada Akhirnya Menghasilkan Pemasukan Ke pemerintah Dari situ Hitungannya Jadi tidak bisa Dihitung Line per line Atau Sistem Per sistem Memang Begitu Prinsipnya Hanya 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 Tidak Tidak Semua Pemerintah Mampu Untuk Membiayai Proyek Infrastruktur Karena Memang Mahal Dengan Itu Digait Atau Disitulah Kesempatan Vendor Pihak Suasa Masuk Untuk Berinvestasi Dari Mana Dapat Uang Baliknya Dari TOD Tadi Dengan Penguasaan Tanah Di Sekitarnya Tidak Mungkin Dari Operasinya Tidak Ada Atau Bisa Dikatakan Hanya 20% Dari Seluruh Public Transport Ada Di Dunia Misalnya Yang Bisa Untung Dari Ticket Dari Harga Ticket Selebihnya Itu Pasti Dari Benefit Indirect Indirect Benefit Nah Kalau Angkot Angkot Itu Saya Pernah Diskusi Ini Diskusi Warung Kopi Dengan Teman-teman Seangkapan Saya Bila Bisa Enggak Misalnya Pemerintah Itu Buyback Jadi Dibeli Trajek Kalau Pemerintah Punya Uang Belilah Trajek Angkot Dengan Begitu Dia Punya Kontrol Angkotnya Bisa Dimiliki Oleh Pribadi Pribadi Kita Tidak Menghilangkan Pencaharian Orang Tetapi Sebaiknya Trajek Itu Tidak Dimiliki Swasta Karena Dengan Demikian Pemerintah Bisa Punya Kontrol Misalnya Ada Perubahan Trajek Penghapusan Trajek Dan Penambahan Trajek Itu Akan Lebih Mudah Dan Dia Bisa Menentukan Pemerintah Di timing Dan sebagainya Bahwa Supir Harus Misalnya Ada Kualifikasi Khusus Mobil Harus Kualifikasi Khusus Karena Dia Yang punya Trajek Sekarang Yang punya Trajek Saya Pikir Perorangan Suragan Atau Organda Organda Suasta Kumpulan Suasta Nah Kalau Misalnya Pemerintah Mau Memikirkan Mungkin Dibeli Trajek Sehingga Suasta Itu Sebagai Penyewa Tapi Kita Yang Menentukan Mereka Menyewa Dan Mereka Kita Atur Spesifikasi Dan Kualifikasinya Terima kasih Atas Tanggapannya Juga Mungkin Terbatas Waktu Langsung Atau Ada Satu Lagi Boleh Selamat Siang Nama Saya Hanson Presentasinya Tadi Sangat Menarik Jadi Memang Tentang Memang Sudah Jadi Ahli Di bidang Itu Karena Perkerjaan Di bidang Itu Saya Tidak Ingin Bertanya Tentang Yang Dipresentasikan Tetapi Tentang Terima Mungkin Nanti Akan Dialami Oleh Teman Teman Kita Yang Ada Di Sini Saya Lihat Banyak Maha Sesuai Yang Galau Setelah Lulus Mau Kemana Kerjanya Dimana Saya Ingin Tanya Mbak Malia Setelah Lulus Kemana Dulu Kerjanya Setelah Itu Entah Kemana Terus Gimana Prosesnya Kok Bisa Sampai Di Duba Melamarnya Caranya Gimana Mungkin Informasi Itu Penting Teman Teman Menyenangkan Yang Udah Tiga Empat Terutama Terima Kasih Terima Kasih Pak Ini Masalah Tanya Satu Lagi Boleh Ini Boleh 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 Makasih Pertanyaannya Saya Satu 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 Ibu Ini Mau Tanya Mungkin Kalau Dari Dubai Sendiri Yang Depan Kementerian Perhubungannya Gitu Kan Mesti Menghair Arsitek Dari Luar Kementerian Konsultan Apakah Ada Kriteria Tertentu Dalam Pemilihan Arsitek Misalnya Ada Pengalaman Mengurus Mendesain Airport Tiga Airport Dua Airport Dan Lain Lain Seperti Itu Jadi Kita Pengen Tau Aja Kriteria Arsitek Dari Perhubungan Oke Terima kasih Mas Hanson Saya Lulus Tahun 97 Ini sudah Saya ceritakan Sebenarnya Minggu lalu Saya lulus Tahun 97 Pada Saat Itu Krismon Jadi Sulit Sekali Mencari Pekerjaan Even The Talk of the Class Yang Juara-juaranya Juga Susah Dari kerja Dan Akhirnya Saya Berkonsultasi Dengan Dosen Pada Saat Itu Yang Paling Dekat Dan Paling Pungkat Dengan Murid Yang Marhum Mas Atta Oleh Beliau Saya Disarankan Untuk Sekolah Lagi Aja Sekolah Lagi Aja Dan Itu Saya Untungnya Saya Dengarkan Alhamdulillah Saya Turuti Saya Sekolah Lagi Karena Kalau Nyari Kerja Juga Kerismon Dimana Malah Orang Di Layoff Bukannya Diterima Lalu Sekolah Lagi Saya Lulus S2 Tahun 2000 Kemudian Saya Bekerja Dengan Teman-teman Untuk Proyek-proyek Kecil Membentuk Grup Konsultan Sendiri Karena Pada Saat Itu Masih Agak Sulit Memasuki Pasar Atau Even To be Hired By Consultant Agak Susah Lalu Dari Situlah Jalannya Kita Dapat Proyek Dan Mulai Kenal Orang Dengan Networking Ketemu Dengan Siapa Siapa Pemilik Proyek Siapa Dan Dari Salah Satu Koneksi Kita Diberi Pekerjaan Untuk Kalau Sudah Pernah Dengar Proyek Poyter 9000 Pada Tahun 2000 Itu Proyek Nasional Oleh Kementerian Menristek Untuk Membangun 9000 Titik Internet Akses Internet Di seluruh Indonesia Disitu Kita Dapat Pekerjaan Itu Lalu Bisa Merecruit Tim Yang Lebih Banyak Membentuk Tim Yang Lebih Besar Dan Kita Merumuskan Design Guideline Bagaimana Design Guideline Untuk Outlet Internet Seluruh Indonesia Tersebut Ada 9000 Outlet Dan Ada Beberapa Kantornya Nah Dari Situ Setelah Proyek Itu Selesai Selesai dengan Baik Atau Tidak Tapi Ada Beberapa Yang Dibangun Sebagian Sudah Dibangun Saya Memutuskan Untuk Melamar Ke Sebuah Developer Karena Saya S2 Mengambil Minat Perancangan Kota Jadi Saya Pikir Akan Lebih Sesuai Dengan Background Saya Kalau Saya Bekerja Di Developer Dan Alhamdulillah Diterima Dan Saya Banyak Bekerja Selama Di Developer Itu Di Master Planning Jadi Ada Township Baru Misalnya Di Purwakarta Di Cikopo Atau Di Sore Yang Banjaran Di Berbagai Lokasi Di Jawa Barat Kita Membuat Master Plan Untuk Perumahan Maupun Kompleks Komersial Termasuk Metro Trade Center Yang Di Pargayu Nah Dari Situ Karena Di Developer Bergaul Dengan Arsitek Arsitek Dari Developer Lain Dan Oleh Perusahaan Saya Saya Di Di Organisasi RE LST Indonesia Untuk Jabar Dimasukkan Sebagai Salah Satu Pengurus Dan Disitu Saya Berjumpa Company Yang Saya Join Ini Adalah Konsultan Yang Mengerjakan KL Monorail Dulunya Jadi Mereka Yang Mendesain KL Monorail Ke Kuala Lumpur Monorail Dan Mereka Pada Saat Itu Berusaha Memenangkan Tender Di Dubai Untuk Pau Jumerah Monorail Nah Mereka Berhasil Menang Dan Saya Dikirim Kesana Sebagai Awalnya Sebagai Desain Koordinator Karena Saya Arsitek Saya Mekoordinasi Desain Dengan Disiplin Disiplin Lainnya Semuanya Di Dalam Konsultan Tersebut Dan Setelah Proyek Itu Desainnya Selesai Lalu Harus Konstruksi Dan Sudah Harus Ada Site Support Dan Sebagainya Sementara Kita Adalah Lead Consultant Mereka Memerlukan Posisi Project Manager Saya Dipromosikan Jadi Project Manager Untuk Proyek Itu Nah Ini Uanya Sebenarnya Keberuntungan Atau Opportunity Yang Diambil Jadi Bukan Berarti Tidak Ada Yang Tidak Ada Yang Bisa Atau Yang Lebih Rendah Kualitasnya Misalnya Enggak Tapi Mengambil Opportunity Itu Misalnya Kamu Besok Ke Dubai Belum Tentu Semua Mau Pasti Ada Pertimbangan Pertimbangan Lain Ada Yang Bila Wah Saya Punya Keluarga Wah Saya Ini Nanti Seleri Saya Dinaikkan Tidak Kalau Saya Waktu Itu Saya Berangkat Aja Saya Mau Lihat Seperti Apa Sebenarnya Dubai Itu Jadi Ada Hal Yang Seperti Itu Menjadi Faktor Pendorong Dalam Perjalanan Kita Termasuk Setelah Bekerja di Palmonorail Itu Kita kan Lead Consultant Setelah Satu Setengah Tahun Di Situ Ternyata Saya Baca Ada Konsultan Dari Inggris Yaitu Atkins Di tempat Saya Bekerja Paling Lama Atkins Baru Memenangkan Proyek Dubai Metro Sebagai Lead Consultant Pada Saat Itu Saya Pikir Saya Lompat Ke Situ Saya Kontak Aja Gitu Ya Saya Kontak Saya Berusaha Cari Kontak Lead Architect Siapa Pada Saya Tidak Berhasil Dapat Kontak Saya Coba Lewat Online Kontak Online Ternyata Mereka Callback Karena Sulit Mencari Orang Yang Sudah Mengerjakan Rail Dan Mengerjakan Rail Di Region Itu Karena Memang Sangat Sedikit Rail Waktu Itu Palmonorail Rail Yang Pertama Yang Ada Di W Nah Itu Buat Mereka Faktor Yang Sangat Sangat Menguntungkan Kalau Punya Orang Yang Sudah Tahu Lokasi Dan Sudah Pernah Ngerjain Rail Jadi Parameter Desainnya Sudah Tahu Kira-kira Gitu Mungkin Jadi Mereka Akhirnya Mempertemukan Saya Dengan Lead Arsitek Dan Saya Direkrut Direkrut Dan Akhirnya Saya Lama Sekali Disitu Sampai 6 Tahunan Mengerjakan Proyek Dubai Metro Dan Proyek Transportasi Lain Termasuk Airport Termasuk Bus Network Dan Sebagainya Semua Transportasi Meritain Juga Karena Yang Meritur Saya Adalah Atkins Transportasi Jadi Proyek Transport Nah Setelah 6 Tahun Disitu Kita Bertemu Dengan Klien Selama Mengerjakan Proyek Bertemu Dengan Klien Akhirnya Klien Menawarkan Untuk Mengambil Saya Menjadi Konsultannya Mereka Dan Disitu Saya Masuk Ke Pemerintahan Karena Department of Transport Ini adalah Salah Satu Klien Kita Waktu Mengerjakan Nasional Rail Yaitu Etihad Rail Yang Nantinya Terkonek Ke 6 Negara Diteluk Nah Nasional Rail Ini Waktu itu Klien Department of Transport Kenal Dengan Orangnya Begitu Ada Posisi Dia Tawarkan Kamu Mau In-house Aja Di kita Gak Usah Sama Atkins Misalnya Gitu Karena Mereka Perlu Orang-orang Yang Mereview Kerjaannya Konsultan Mereview Kerjaannya Kontraktor Dan Mekoordinasikan Konsultan Kontraktor Dan Agensi-agensi Pemerintah Lain Misalnya Bapak Danya Polisi Dan sebagainya Gitu Dan saya terima Aja Dan Atkinsnya Juga Senang Karena Jadi ada Orangnya Mereka Di dalam Pemerintahan Sekarang Kalau cari info Jadi ada Agent Begitulah Saya Akhirnya Masuk Ke Pemerintahan Setelah Tiga Tahun Ternyata Sekarang Dubai Metro Mau bikin Extension Dan Mereka Panggil Saya Jadi Saya Pindah Bulan Maret Pindah Ke Dubai Authority Untuk Mengoverview Yang Dubai Metro Jadi kembali Karena Sekali lagi Mereka Kan selalu mencari Orang yang Sudah tahu Sudah pernah Mengerjakan Dan Rail itu Transport Transport Khususnya Rail Industri itu Ringkarannya Kecil Nanti Kalau misalnya Kita pindah Proyek Gitu ya Orangnya Ketemunya Itu lagi Itu lagi Orang yang Saya tepungi Di Malaysia Satu konsultan Lalu Kita Berpisah Jalur Gitu ya Nanti Di proyek Satunya Setelah Saya jadi Di government Eh Ternyata Dia di Contractor Jadi Terpelihara Itu Lingkarannya Itu Termasuk Waktu Dubai Authority Memanggil Saya kembali Karena Mereka Ternyata Mengetrack Orang yang Dulu Mengerjakan Ini Itu dimana Setelah Gitu Karena Akan Lebih Menguntungkan Buat Mereka Untuk Memanggil Orang Yang Sudah Familiar Nah Pertanyaan Berikutnya Kira-kira Gitu Ya Mas Ansul Lalu Mas Ini Yang Tadi Nanya Pintunya Kira-kira Require Oh Pintunya Mas Ansul Jadi Dari mana Kalau Saran Saya Dari Konsultan Kalau Mau Mulai Entry Level Di Konsultan Belajar Dan Serap Sebanyak-banyaknya Ilmu Di Konsultan Sebut Nanti Kalau Misalnya Ada Proyek Dan Bangunlah Network Jadi Dan Kalau Ada Opportunity Ambillah Karena Itu Belum Tentu Datang Dua Kali Kira-kira Gitu Mas Oke Lulusan Seperti Apa Itu Itu Ada di Slide Terakhir Saya Sebenarnya Jawabannya Terima Sebentar ya Ketutup slide Oke jadi Pertanyaannya Ini sebenarnya Kualitas seperti apa sih Supaya bisa Ikut berkiprah disini Bisa gak kita ikutan Bisa gak kita masuk Nah ini yang Mau ya Bisa dipelajari Ya itu prinsip-prinsip Karena kalau transportasi itu Dia tidak berdiri sendiri Tidak ada stasiun yang hanya stasiun Yang tidak merupakan Bagian dari sebuah network Apa gunanya gitu ya Pasti dia akan Menjadi bagian dari network dan dia Akan jadi bagian dari konteks Kotanya sehingga Prinsip jadi tidak harus mendalam Tapi prinsip-prinsipnya itu kita tahu Urban design prinsip-prinsipnya Seperti apa Urban planning itu seperti apa Lalu Kita belajar Mengenai Standar-standar dan best practice Internasional Karena ini transportasi Terutama di people movement Pergerakan orang Dan keselamatan Karena dua inilah faktor utamanya Dalam desain Fasilitas transport Terutama Passenger facility Dan Standar-standar ini Misalnya menjadi rujukan Adalah standar Eropa British standard Kemudian European standard Biasanya Hanya Bila tidak Ada lagi Standar yang Bisa dipakai Misalnya Yang belum ada di Eropa Baru dirujuk ke Standar Amerika Mengapa? Karena memang Terutama untuk rail Dan transport itu Sepertinya Eropa Lebih tua Lebih dulu Jadi Lebih solid Standar-standar mereka Nah ini bisa dipelajari Kalau ada yang familiar Dengan British standard Misalnya ya Dan Kalau Amerika itu Terutama Fire life safety Biasanya pakai dari Amerika National Fire protection Ya Authority NFPA Nah kalau untuk Transport buildings itu NFPA 130 Itu Rujukan utama Dan pastinya NFPA 101 Untuk General Building Sertaannya Arsitek Tau Prinsip-prinsip itu Dimana Meletakkan tangga Bagaimana Menentukan ukuran tangga Misalnya Repeh Tapi sebenarnya Tidak Sangat ketat Kemudian Konfigurasi Kita mengerti Konfigurasi Transport facility Seperti yang saya jelaskan tadi Contohnya Stasiun Bagaimana Dimana Meletakkan platform Dimana meletakkan Konkurs Dan sirkulasinya Kalau misalnya Untuk maintenance facility Dimana Kita harus Menyediakan Area kerja Dimana Area staff Dan sebagainya Prinsip-prinsipnya Saja Kita harus tahu Selebihnya Bisa Dirujuk ke bukunya Kemudian Tentunya Technical requirements Karena transport itu Dalam sistem Transportasi Arsitektur itu Bukan yang utama Itu harus diagui Walaupun dia punya Peran penting Tapi Dia bukan yang utama Karena sistem lah Faktor utamanya Arsitektur itu Mewadahi sistem Kalau dia Misalnya penerbangan Maka Prosedur Dan Persyaratan teknis Penerbangan Harus kita wadahi Kalau dia rail Prosedur dan Persyaratan teknis Rail Harus kita wadahi Bus juga demikian Angkot pun demikian Gak bisa Misalnya Kalau Bus itu Platformnya Kalau kita lihat Bus sekarang Saya gak tahu Di Indonesia Busnya masih tinggi Di Bandung Masih tinggi Gak bisa kita kasih Misalnya Terminal busnya Platformnya di bawah Misalnya Karena itu mungkin Kita lihat Bus stop Technical requirements Dari sistem itu Yang harus Men-drive Mengatur semuanya Kira-kira itu Yang kita perlukan Mas Pengetahuan-pengetahuan Ini Dan Belajar-ajar Dan cari informasi Oke Baik Ada lagi Kira-kira Yang Belum ditanya Karena waktunya Sudah Waktunya sudah Selesai Jadi Sebelumnya kita Beri tepuk tangan Dulu ya Buat Simpangan Pengalaman Simpangan Yang saya yakin Buat mahasiswa Pasti banyak Banyak Hal yang bisa didapat Terutama Kalian bisa Mendapatkannya Dari orang Yang sudah Yang sudah Dari praktisi Oke Sekali lagi Terima kasih Buat mahal Atas kesempatan Atensinya Pengumuman Untuk seri Kuliah tamu Selanjutnya Itu tidak Minggu depan Karena minggu depan Itu ada Sidang Tugas akhir Jadi tanggal 26 Itu seri kuliah tamu Mas Budi Pradono Jam 9 Sampai jam 11 Kita tunggu Kedatangan Mahasiswa Oke Sekali lagi Kita tepuk tangan Buat Buat mahal Terima kasih